Intro Kita tahu saat ini Indonesia bahkan dunia sudah memasuki era revolusi industri atau yang kita kenal dengan 4.0 Menyambut perkembangan teknologi saat ini pemerintah telah mengeluarkan peraturan presiden nomor 95 tahun 2018 tentang sistem pemerintah berbasis elektronik Sebagai manifestasi implementasi terbitnya perpres nomor 95 tahun 2018 ini Pemerintah Kabupaten Lombok Utara melalui Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Utara meluncurkan aplikasi bank data dan tanda tangan digital dalam rangka meningkatkan indeks XPBE yang ada di daerah ini Lantas apa yang dimaksud dengan tanda tangan digital di sini? Tanda tangan yang di scan, tanda tangan basah yang di upload di dalam alat elektronik itu bukan tanda tangan digital Tanda tangan digital itu seperti password, pin, retina mata, sidik jari itu merupakan bagian dari tanda tangan digital Tapi belum tersertifikasi Lalu tanda tangan digital yang kita maksud dan akan kita launching hari ini seperti apa? Yaitu tanda tangan digital yang tersertifikasi Di samping itu tanda tangan yang kita gunakan juga mengandung kriptografi Tanda tangan ini legal memiliki nilai berdasarkan hukum atau berakibat hukum yang sah sesuai dengan undang-undang ITE Oleh karena itu diharapkan dengan hadirnya tanda tangan digital bisa efisiensi, hemat waktu, hemat tenaga atau sumber daya Dan bahkan bisa dilakukan dimana saja, kapan saja dan yang penting bukan oleh siapa saja Terima kasih telah menonton!